Kegiatan Donor Darah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Aceh pada Rabu 9 Februari 2022 dikelar di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Aceh. Dalam kegiatan di kantor tersebut berhasil terkumpul 50 kantong darah. Sementara itu, 6 orang ASN Biro Perekonomian Setda Aceh melakukan aksi donor darah secara mandiri ke kantor PMI Kota Banda Aceh. Alhamdulillah, hari ini ada 56 orang ASN Pemerintah Aceh yang mendonorkan darah dan total selama dikelar sejak Mei 2020 sudah 20.600 kantong, kata Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Muhammad Iswanto, saat melaporkan data donor darah dari Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh. Iswanto mengapresiasi antusiasme donor darah ASN di Dinas PMP PTSP Aceh dan ia mengatakan, capaian donor darah di dinas tersebut melebihi 150% dari target. Tepatnya dari 20 kantong yang ditargetkan, malah tercapai hingga 50 kantong atau lebih dari 2 kali lipat. Iswanto menjelaskan, ada begitu banyak masyarakat yang membutuhkan darah. Bahkan ada sebagian orang yang hidupnya tergantung pada donor darah orang lain, seperti pasien thalassemia. Lebih lanjut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan itu merasa bersyukur jika program mulia donor darah yang digagas Gubernur Aceh sejak Mei 2020 itu terus secara antusias diikuti oleh ASN Pemerintah Aceh sesuai dengan jadwal jatah mendonor. Terima kasih.